Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fitri Indriani dengan ini 1915-1-121 Dari Reguler 3.2 Di sini saya akan mempraktikan cara konseling KB Menggunakan APBK Selamat menyaksikan Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ibu Isilah anak masuk Ibu Selamat siang Ibu Ada yang bisa saya bantu Ada Ibu Jadi saya disini pengen pasang KB Ibu Oh pasang KB Sebelumnya perkenalkan Nama saya Bidan Dutri Di sini saya yang bertugas pada hari ini Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Saya Ibu Mawar Ibu Ini kakak ipar saya Ibu Taka Sebelumnya terima kasih Ibu Sudah mempercayai BNB dan saya Untuk melakukan konseling Terhadap KB Ibu Oke Ibu sama-sama Baik Ibu Sebelumnya disini saya mempunyai alat Yang dapat membantu Ibu Untuk menentukan kontrasepsi apa yang cocok untuk Ibu Nah Di sini sebelum kita melakukan Dan menentukan kontrasepsi apa Di sini bisa kan Bisa untuk ceritakan pada kami Tentang diri Ibu Lalu kebutuhan atau kebutuhan Ibu Dan apakah ada pertanyaan Ibu Baik Ibu Jadi Nah ini kan pengen pasang KB Ibu Karena baru melahirkan Saya juga sudah izin dengan suami Nah Karena saya ini bekerja Saya ini pengennya pasang KB yang jangkannya panjang Ibu Jadi kan Tidak usah balang bali Seperti itu Ibu Oh Seperti itu Ibu ya Baik Ibu Jika seperti Ibu Sebelumnya apakah Ibu sudah memasang KB Ibu? Belum pernah Ibu Baiklah Di sini saya akan menjelaskan metode-metode apa saja Dalam mempunyai persepsi ya Ibu Baik Ibu Baik Ibu Sekarang di sini saya akan menjelaskan Atau menentukan metode yang sesuai untuk kebutuhan Ibu Nah yang pertama kita ada metode jangka panjang Yang sangat efektif Di sini ada dua alat Ibu Yang pertama yaitu AKDR Atau alat persepsi dan rahim Biasanya dipasangkan beranggahim Ibu Dan yang kedua yaitu ada implant Atau AKBK Yaitu dia biasanya dipasangkan beranggahim Ibu Nah Ibu kan tadi menginginkan metode jangka panjang Saya sarankan di sini sebaiknya Ibu memakai AKDR Ibu Karena kenapa? Karena AKDR ini tidak akan mengganggu hormon Ibu Karena kan Ibu sedang menyusui Kalau memakai implant Dia tidak akan mengganggu proses menyusu Ibu Ini Ibu Di sini juga saya ada metode jangka panjang Ibu Sebelumnya Bapak Ibu ingin mendengarkan Ibu Nah di sini itu sangat efektif Dengan memakai yang benar Dan terlalu pengulangan Ibu Yang pertama yaitu ada kondom Dan yang kedua itu menyusui Ibu Nah menyusui ini sebenarnya juga alat persepsi Ibu Karena karena kita sedang menyusui Ibu juga dapat mencegah kehamilan Lalu ada kondom Nah kondom ini dapat menghindari Ibu dari kehamilan Dan mencegah IMS Nah ibu kan kondom ini dapat menjelaskan kita dari IMS Karena kenapa? Maaf ya Ibu Karena akan memakai kan dipakai di alat kelamin suami Ibu Jadi dia tidak bersentuhan langsung dalam kelamin Ibu Dan dapat mencegah kerjanya di IMS Baik Ibu Kan di sini sudah saya jelaskan Jadi Ibu mau memakai kondom jangka panjang Atau mau membandingkan kondom jangka panjang Ibu Saya tidak bisa tetap kondom jangka panjang Ibu Kalau misalnya Ibu masih tetap memakai kondom jangka panjang Ibu Ibu boleh nampil yang mana Ibu? Apakah AKDR? Apakah ikan Ibu? Maaf Ibu sebetulnya saya tanya mana nih Kira-kira jangka panjangnya ini berapa tahun ya Bu Ya aku kedua awal tersebut Kalau yang buat AKDR ini Dia 8-10 tahun Ibu Nah kalau yang buat iklan Dia 2-3 tahun Maksudnya juga ya Bu ya Kondom jangka panjang ya Kayaknya saya pakai Ipan aja dulu Di mana Kak Menurut Tapi tadi kan kata jendiriannya Ya kalau pakai Ipan itu bisa menggapu Kalau lagi bersulit Atau enggak barunya yang AKDR-nya Ya juga sih Bu, sebelumnya saya tanyaannya nih Kalau pakai AKDR kira-kira bisa nggak dicabur Sebelum berapa tahun? Oh bisa Bu Sebenarnya bisa, yang tidak boleh itu Kalau misalkan dia lebih dari 8-10 tahun pertama Walaupun nanti Ibu berhubungan dengan suami Ibu Itu bisa jadi tidak mencegah kehamilan Ibu Oh seperti itu ya Bu Kalau Ibu kalau gitu Kayaknya saya pakai AKDR aja deh Ibu Sendiri sih pakai AKDR Ya AKDR aja lah tuh sayang Sebelumnya Apakah Ibu sudah setuju dengan suami Ibu? Alhamdulillah sesama suami juga sudah diizinkan Ibu Kakak Ipan saya juga sudah diizinkan kalau diizinkan Baiklah kalau gitu tangan-tangan di sini ya Ibu ya Sini ya Ibu ya Baik ya Ibu ya Gimanapun itu Kalau kita menggunakan alat pempersepsi Kita tidak tahu depannya bakal gimana Tetapi kita akan terus berdoa Dan Insya Allah itu akan beri kekali saja Baik Ibu Silahkan Ibu untuk mempersiapkan Dan saya juga untuk mempersiapkan alat-alat dulu Terima kasih ya Ibu ya Terima kasih ya Ibu ya Terima kasih ya Ibu ya Terima kasih ya Ibu ya